Tadi Panjeningan mencontohkan puasa gitu, berarti puasa Ramadan itu ya termasuk riandung ya untuk puasa Ramadan. Iya itu puasa Ramadan itu urusan kita dengan Allah. Jadi Ramadan urusannya antara kita dengan Tuhan. Itu tadi sebuah kewajiban yang harus kita selesaikan. Jadi kalau memang tidak ya nanti ngodoni gitu baik. Tapi kalau puasa-puasa sunnah yang lain tirakat dan lain sebagainya itu ada istilahnya itu ada cara-cara tersendiri untuk menemuh kejalanan perkara sunnah itu tadi. Kalau yang urusan Ramadan ya Ramadan gitu saja. Urusan kita pada Allah yang wajib-wajib. Dan kita sebagai santri itu memang harus tirakat atau ada tirakat dalam arti lain? Maksudnya? Mungkin kita sering dengar istilah mempeng. Mempeng itu termasuk tirakat atau enggak gue ya? Semuanya berpulang pada diri kita masing-masing. Sekarang tirakat. Apa itu tirakat? Ya kan? Tirakat adalah sebuah upaya spiritual sebagai bentuk apa ya? Keprihatinan. Bentuk keprihatinan dan jiwa. Bentuk keprihatinan jiwa dan fisik badan tubuh. Untuk mencapai kedekatan kita pada Allah. Maksudnya yang tirakat. Upaya mendekatkan kita pada Tuhan. Ya betul. Baik perilaku, pikiran, hati, jiwa. Salah satunya yang dilakukan dalam tirakat adalah puasa. Karena puasa itu kurikulumnya sang pencipta. Sudah kurikulumnya Allah. Kurikulumnya Allah. Urusan tirakat. Jadi, banyak sekali tirakat-tirakat, khususnya Kang Sandri ya, yang seringkali bertanya itu, banyak ada yang tirakat. Ada pasah, ada ngerowot, ada naun gak pulang, ada puasa naun. Apalagi itu. Kiamukoblasiba, ada lagi tirakat selen kemis, ada lagi tirakat melek wengi. Tapi manganai, tapi melek. Ada lagi tirakat. Dikundul. Dikundul itu maksudnya 40 rebuh. Setiap rebuh digundul selama 40 kali. Terus ada lagi macam-macam tirakat yang dimiliki. Ada mungkin dalail Qur'an atau dalail khairat. Ada yang mungkin ingin baca fatihah atau fidak. Fidak kubro, kulhu gitu ya. Banyak sekali. Itu Kang Sandri. Jadi, tirakat itu, amalan-amalannya itu banyak sekali. Jadi, tinggal keperibadian kita. Minta yang apa, dilakukan yang mana. Semacam itu. Atas arahan guru itu ya? Ya. Tentunya atas arahan guru. Dan, termasuk puasa, itu juga dalam kategori mempeng atau enggak? Ya. Saya seringkali mendengarkan dawuh kiyai. Santri gak salah poso, gak salah tirakat cara bahasanya. Jadi, bahasanya bukan poso. Santri gak salah tirakat. Tirakatnya mempeng. Ya. Itu tidak salah. Saya contohkan gini. Dulu pernah ada Kang Sandri. Waktu itu ke tempat saya. Itu bilang gini. Gus. Kulo kepingin dirakati alfiah. Terus saya tanya. Awakmu ingin menyapa Kang. Saya ini karena saya ingin dirakati kamu. Kok nirakati alfiah. Nirakati alfiah maksudnya apa? Gih. Kulo kepingin nirakati alfiah. Wess. Saya ingin poso. Apa ingin ngerawat. Apa ingin ngerawat. Apa ingin ngerawat jaman sekarang. Apa ingin ngerawat jaman Londo. Itu beda ya. Saya kasih opsi. Silahkan. Ternyata dia memilih. Ngerawat jaman VOC. Luar biasa. Ngerawat jaman dulu. Ngerawat jaman dulu. Ngerawat jaman dulu. Itu gimana gue itu. Ngerawatnya jaman sekarang sama jaman dulu itu. Kalau ngerawat jaman sekarang itu paling nggak makan nasi. Nggak makan ketan. Ketan hitam. Minuman ketan hitam. Atau bahan dasar itu. Dan olah-olahan yang berasal dari bahan itu. Hanya itu ngerawat jaman saiki. Ngerawat paling penak paling engkeng diri. Kalau ngerawat jaman company itu wah berat. Berat. Jadi ada santri waktu itu. Kalau nggak salah itu mana. Malang atau mana itu. Itu ngerawat jaman company. Yang dimakan itu hanya kulupan. Kulupan. Oh sayur-sayur. Sayur-sayuran. Bayum, kangkung, terong. Vegetarian malah. Nah. Itu yang dimakan. Kelapa. Di apa? Kelapa kerawu. Kerawu dikerawu. Semacam itu. Itu dilakukan satu tahun. Aku lintek awai kurung. Kayak pecut. Kayak pering jaga umbul-umbul. Saking kurusnya itu. Itu satu tahun selesai. Alfiyah seribu itu rampung. Setelah itu. Datang ke rumah lah. Ketempatku. Saya lagi. Dia itu. Masya Allah. Awai lintek. Terus cukup satu tahun. Wesley. Sampun. Alhamdulillah. Serampung. Sampun. Terus gak ketemu saya. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Terus balik awal. Untuk. Dimaneh lemuh mana. Seger. Cepet ya. Cepet. Memang. Pulihnya itu cepat. Semacam itu. Karena saya udah. Mengalami seringkali. Kuru seger mana. Kuru seger mana. Seringkali. Dan saya punya prinsip. Orang yang ceritanya. 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 Saya punya prinsip. Harus. Harus. Semacam itu. Kalau tidak itu. Ya kita gak akan mencapai yang kita ingat. Semacam itu. Jadi. Ada yang. Dirakat. Ini menurut pendapat saya. Yang paling berat. Menurut pendapat saya. Kiyamu Koblas Shiba. Itu berat sekali. Al-Kiyamu Koblas Shiba. Itu berat. Setelah kenyang ini. Kok belas Shiba. Sebelum kenyang ini. Di kerakat itu. Paling enak. Kiyamu Bak dan Shiba. Kalau di rakat. Kiyamu Koblas Shiba. Masya Allah. Abot. Iku darani. Di rakat. Tapi kok mangan. Tapi darani. Mangan. Kok di rakat. Nah. Masya Allah. Abot. Karena apa. Memang benar-benar. Dawa kanjeng Nabi kan itu. Al-Giyamu Koblas Shiba itu. Jadi. Ketika makan. Sebelum kenyang. Leren. Makan. Makan. Sebelum. Makan selesai. Sebelum kenyang. Makan. 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 Selesai. Itu. Berat. 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 Itu memang. Kanjeng Nabi. Semacam itu. Pernahkah. Sambian denger. Kanjeng Nabi. Madarane. Tawar. Tidak pernah denger. Sebelum kenyang. Berhentilah makan. Sebelum kenyang. Betul. Itu ya teman-teman. Dan itu sulit. Tapi terus. Gini Gus ya. Teman-teman. Ini terlaku. Saya pribadi juga mengalami Gus. Ketika. Saya. Ingin. Tirakat. Dalam bentuk puasa. Itu saya pernah. Mencoba ya. Apa ya. Ya. Coba satu hari itu. Puasa sunnah itu. Tapi Masya Allah. Dalam. Menjalani aktivitas. Yang wajib. Itu ternyata. Berat Gus. Misal pas dulu. Ya. Wajib dalam arti. Saya mewajibkan diri. Seperti. Ngaos. Apa itu. Tafsir. Dari lokal. Nahdoh. Sampai ngaji. Tafsir. Di dalamnya. Yaizam. Siang-siang. Melata. Itu keadaan puasa. Masya Allah. Berat Gus. Memang sebuah. Anjuran. Masih. Utama mana sih Gus. Dalam artian. Eee. Nga. Puasa. Tapi. Disitu. Beresiko. Meninggalkan. Kegiatan yang wajib. Gus. Puasa. Sunnah. Kalau dilakukan. Oleh ganjaran. Gitu. Tapi. Gak dilakukan. Ya. Aman-aman saja. Nah. Sementara. Ngaji kita. Wajib. Sekolah kita. Wajib. Sinau kita. Wajib. Daripada. Tirakate. Daripada. Ngajini. Sekolai. Keteteran. 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 Kalah. Lebih baik. Kamu jangan. Jangan. Tirakat. Jangan tirakat. Kalau kita cerita. Tentang. Tirakat. Tipis-tipis saja. Ya. Enak kan. Tentang. Tirakat. Tipis-tipis saja. Itu. Sebenarnya. Sejauh kehendak. Bumi kelahiran. Itu. Konca-konca santri. Itu. Sudah tirakat. Dari rumah. Datang ke pondok. Itu. Sudah tirakat. Kalau. Gak gimana. Jauh dari rumah. Menahan kerinduan. Yang sangat lindu. Itu kan. Berat. Apalagi buat. Santri yang masih baru. Apalagi santri yang masih baru. Itu. Sangat berat. Dari rumah. Ke pondok. Itu. Sudah tirakat. Kalau kita bilang. Tirakat yang. Tipis-tipis saja. Yang taraf rendah. Taraf awal. Taraf awal. Itu. Sering kali ada kang santri. Tanya semacam itu. Sudahlah kang. Yang penting. Nomor 7. Awak memodok. Niat. Ngaji. Itu yang pertama. Ngaji. Yang kedua. Yang penting. Kamu bisa kerasan. Betah di pondok. Itu yang paling. Karena apa. Sehebat apapun. Kalau kamu itu. Tidak kerasan. Di pondok. Gak jadi. Ngomondok gak kerasan. Gak kerasan. Meskipun tirakatnya. Werno-werno. Ngomondok gak kerasan. Mangano sate. Rasanya kayak. Terong. Tapi kayak kerasan. Mangano terong. Masih ada pinggir. Sanitasi. WC. Ya panggah rasa. Enak. Merga apa? Kerasan. Siap. Tapi berarti itu ya. Untuk kalau. Memang masih dalam keadaan belajar. Jangan. Dengan diiringi. Tirakat. Dalam artian kuasa. Kalau memang keteteran. Lebih baik gak usah. Jangan. Jangan. Tirakat yang tipis-tipis saja. Jangan. Karena kemampuan seseorang ya. Berbeda-beda. 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 Tapi. Saya pernah. Dengar. Baca daunnya. Mbah Yai. Siapa? Mbah Yai Mahrus. Kalau tidak salah. Ilmu yang ditirakati. Dengan. Yang tidak ditirakati itu. Memang berbeda. Berbeda. Tidak sama. Dan. Ilmu itu. Mulia. Sopo wangi. Seng. Nirakatia ilmu. Bakal dimulya. Nau karu. Seng. Duhi ilmu. Gusti Allah. Luar biasa. Itu. Kalau mau. Nirakatia ilmu. Ya. Jelas. Lebih top kan. Daripada. Yang tidak ditirakati. Contoh. Ini. Contoh. Yang paling mudah saja ya. Seandainya. Saya mau. Ilmu. Mahabah. Atau. Jandung. Seandainya. Seandainya. Ini. 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 Kalimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya. Sudahlah. Kamu ini. Baca. Seribu kali. Seandainya. Yaudah. Ini. Kamu yakin. Sugestinya. Masya Allah. Akhirnya. Jadilah. Ilmu itu. Jadi. Aku. Hari ini. Nyerahkati. Alfiyah. Alfiyah dirakati. Lalarannya. Alfiyah. Masih gak lalaran. Mahabah. Alfiyah. Galaran terus. Gifiritan terus. Ya hasil. Kalau mantap jadi ya. Kalau gak mantap. Ya menang apal. Aku gak mantap ngelakonnya Alfiyah. Tapi gak gifiritan. Apal diri. Kehasilan sesuatu juga tergantung dari kemantapan juga ya. Betul. Itu. Bersungguh-sungguh itu tadi yang paling utama. Karena kesungguhan akan. Melahirkan. Barokah. Mempeng. Menguatkan. Memantapkan hati juga. Terus. Tanggapan. Panjeningan. Gai Gus. Mengenai teman-teman santri. Yang. Ya mungkin. Seperti itu. Lebih. Apa ya. Mengutamakan. Tirakat. Tapi. Dalam ngajinya. keteteran. Ya Gus. Mungkin pesan. Itu gak benar itu. Benar. Jangan. Saya seringkali mengatakan. Kalau. Ada kang santri. Di tempat saya itu. Saya pasti mengingatkan ke arah itu. Kalau kamu pelajaran sekolah kamu. Kalah lebih baik kamu. Jangan dirakat. Pasti saya ingatkan. Itu. Karena apa itu. Bertentangan pada. Dauh-dauh guru-guru kita. Harus. Harus. Saya larang semacam itu. Saya hanya memberikan bahas support. Kalau kamu mampu untuk riadoh. Riadoh lah. Apapun riadoh kamu. Jawabannya. Satu. Niat ingsun. Ngeriadohi. Ailmune. Lain. Tidak ada. Seringkali saya katakan pada. Konjok-konjok santri. Setiap kali. Ingin solusi. Dapat saya. Pasti itu yang saya katakan. Karena apa. Saya sangat. Takut. Saya. Takut. Dauh guru itu tadi. Dan nanti. Kalau. Dia sampai. Menang. Ilmu. Hikmahnya. Dan ilmu kitabnya. Dia kalah. Dia jelas. Bertentangan. Sekali dong. Sama guru-guru kita. Semua. Masya. Silahkan kamu. Jaduk. Silahkan kamu. Etop. Silahkan. Asal kitabnya juga jaduk. Ya. Silahkan kamu punya ilmu hikmah. Monggo. Gak masalah. Tapi jangan sekali-kali ilmu hikmah kamu. Untuk membungkus. Ilmu kitab kamu. Ilmu kitab kamu lah. Yang harus membungkus ilmu hikmah kamu. Itu ya teman-teman. Itu yang sering kali saya katakan. Jangan kebalik teman-teman. Berarti harus. Menang kitab. Menang ilmu kitabnya. Betul. Dan itu menjadi bungkus. Menjadi mewadai ilmu hikmah itu. Kalau sampai ilmu hikmahnya untuk membungkus ilmu kitabnya. Saya yakin dia akan adikgang. Adikgung. Adikgung. Adikguno. Kemlelet cara bahasannya orang kediri. Kalau bahasan temannya kemelinti. Kemaki. Kemelinti. Kementros. Semacam itu. Jangan sampai lupa. Ilmu kitabnya harus untuk membungkus ilmu hikmahnya. Insya Allah. Dia akan jadi. Kiyai jadi ulama yang aruh bijaksana. Kalau sebaliknya. Ya itu tadi jawabannya. Kemelelet. Adikgang. Adikgung. Adikguno. Adikguno. Semacam itu. Ini guys. Sebelum terakhir ini. Tips yang. Untuk. Gak terakhir gak apa-apa. Karena mungkin karena. Mumpung angeti. Kesibukan pancendingan. Kayaknya masih banyak. Semacam itu. Sebelum terakhir ini. Tips. Bentuk. Riadah. Atau tirakat. Setelah tamat. Ya. Yang paling sesuai. Biasanya. Yang didahukan. Para guru-guru. Para guru-guru kita. Dilirbo itu sederhana. Setelah tamat. Hikmah. Oh. Gitu saja. Ya itu teman-teman. Ternyata. Tirakat kita. Riadah kita. Setelah tamat. Itu gak? Iya. Hikmah saja. Sudah. Tapi jangan pilih-pilih loh. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Wah. Saya akan berkhidmat di. Oh. Madrasah. Yang berkhidmat di sini. Jangan pilih-pilih. Apa yang ditutupkan oleh Bondo. Dilibayu oleh masaya. Jalankah. Itulah jalan kamu berkhidmat. Nah. Dari tempat sampah. Sampai madrasah. Hukumnya. Sama. Sama-sama berkhidmat. Sama-sama berkhidmat. Sama-sama berkhidmat. Belum tentu dari tempat sampah. Ujung-ujung. Maksudnya itu. Wah gak bakal sudah dike. Belum tentu. Dan di madrasah pasti sudah dike. Juga belum tentu. Belum tentu. Padi ya. Padi satu petak. Padi satu petak mengunding semuanya. Denggul kabe. Sehingga ada di sini. Melok dike. Sehingga ada dike. Mbah sampai di dos. Oh. Di kebiak. Sehingga berhenti. Sehingga berhenti. Sehingga berhenti. Sehingga berhenti. Sehingga berhenti. Kalau sudah di rumah. Baru. Kelihatan. Kalau bisa apa-apa. Mana yang kepong. Kita berhenti cari. Kita berhenti cari. Wah udah langitenviron sedikitnya. Sehingga iniersin. Itu yang seringkali saya katakan. Masuje sangat. putur aténg ni. Masuknya itu juga sebenarnya. Budal mundo ini bu. Seperti biasa. Baudal tahlil. Semua ini. Selalu penerimanya. Ternyata ahí. Badal MIDATIL. Anak menerimanya, di rumah ini. Masyarakatnya. Berat ini. Beratnya. mana-mana kalau budal tahlil maksud tahlil nggak berkat wah nggak bangun lah pantasnya ada orang jelas disuguhi maksudnya apa ibarat budal tahlil nggak usah ragu kamu dipondok harus ilmu itu bawa semua ilmu Hai more dari ilmu Qurannya tajwitnya vokehnya hadisnya nah punya sorobnya imur manasih balaguhnya organisasi semua pelajari hikmahnya KB dipelajar jangan sampai ada yang tersisa di lirbau bawa semua pelajari nanti kelak nanti kesampaian pulang di rumah bang berkata ya di dalam berkat itu ada nasi ada telur ada telur ada sambal goreng sambal goreng kenrang apa neksate mie banyak sekali ada jajan disitu apa pengertiannya disitu ada nahu sorob yang saya katakan tadi Hai Kang dalam Pak Ustadz dalam Gus dalam kolonyum diwarai tajwit cita emangnya pengen diwarai ikrok cita emang ini dari nahu pengen hadis pengen vokeh kan dalam suatu ma idatamin asamah itu tadi loh berkat itu tadi loh barokah istilah barokah minta ilmu ini itu ini sampai bisa oke semua dan jalan untuk mendapatkan barokah yang seperti itu dengan jalan berkhidmat 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 itu ya teman-teman ya untuk yang ilmu itu harus diriadohi nah bagaimana riadoh kita ketika kita sudah tamat atau sudah selesai menyelesaikan pendidikan kita di pondok yaitu dengan berkhidmat selamat menikmati terima kasih terima kasih